Kreatif dan seni channel Kreatif dan seni channel Kreatif dan seni channel Halo, ketemu lagi dengan Kreatif dan seni channel Nah, di video kali ini saya lagi memantap proses pembuatan layangan baby, kawan-kawan Kalian bisa lihat, di belakang saya ada layangan baby Dan di sini saya masih melihat orang-orang masak nih Kita manggang ikan ayam Oh iya, ikan ayam Ikan ayam apa ya? Daging ayam ya? Daging ayam apa ikan ayam? Oke, kita mendekat ke Adik Mangku Untung dagingnya bro Oke, kawan-kawan Ini adalah Adik Mangku Daging dari layangan Yang membuat layangan ini ya Panas Panas Kurang kipas angin ini Dagingnya ini Dagingnya ini Dagingnya ini Dagingnya ini Daging Mangku lagi buat apa nih? Buat caga atas Caga atas belum jadi Oh, caga atas Caga atas itu adalah untuk pegangan guangan nih kawan-kawan ya Ini untuk layangannya ukuran berapa nih? Daging Mangku Tiga setengah Kita main di Romaja Oke Abis size-nya sudah Bubuk lama Woi, yang big size Bubuk lama Yang big size itu Kalau gak salah Namanya Raja Mina ya, Adik ya? Kalian bisa Scroll ke bawah ya Kalau mau melihat layangan Pembuatan layangan Adik Mangku Yang tiga tahun lalu Kalau gak salah Adik ya? Ya Tiga tahun lalu Itu Raja Mina Ukuran 8 meter Kalau gak salah Bener ya Adik? Nah, 8 meter Kalau yang kepo dengan layangan Pembuatan Adik Mangku Bisa scroll ke bawah ya Kalian cari saja Di sana ada layangan Raja Mina Mantap Dan ini Adalah rangkanya Rencananya malam ini kita akan Nukup ya kawan-kawan ya Oke Ada Mangku lagi Mengamplah Mesinnya Cukup keras ya Dan di sini juga ada Tukang masaknya ini Berdua Ayam bro Ini bukan ikan ya Daging ayam Tadi saya salah Salam Salam menyebutkan Pak Enagridus ini Ini untuk layangannya Adalah Milik Bli Yogi Layangan pribadi Layangan pribadi ya Beli Yogi ya Ya Bareng-bareng lah Layangan pribadi Tapi nunjuknya bareng-bareng Nunjuk bersama Layangannya pribadi Badi Badi Lampur Lampur Tengkel Oke kawan-kawan, ini lagi proses pembuatan caga buang atas ya ini proses ukir yang dilakukan oleh undagi banjar-bendasi kita Nah mungkin dari kalian semua yang berkeinginan ya berkeinginan untuk membuat layangan namun tidak bisa atau kemalet membuat mungkin aja mampu bisa membuatkan bisa Oke berarti dengan dengan gini ya berarti di order ya kawan-kawan ya untuk ordernya biasanya via telepon ya via telepon Oke untuk kalian yang uangnya transfer uangnya ditransfer Oke untuk teleponnya bisa dibantu jemangku saya bertawa dari teman-teman ada yang mau mengorder layangan BB nanti di deskripsi aja Oke pas dengan nomor wajibah punya lupa dengan nomor apinya kawan-kawan jadi nomornya akan saya tulis di kolom deskripsi kawan-kawan ya Oke untuk leang-leang ini untuk penerbangan terbanyak kapan kira-kira jemangku ya ini perkiraan lagi-lagi empat hari udah siap karena karena tuh apa namanya terbentuk dengan kesibuan jadinya lambatnya bikinnya Oke empat hari lah sudah siap-siap berarti lagi empat hari kita akan dan menguji coba layangan BB remaja ini konfanya untuk remaja itu biasanya ukurannya berapa dia bangku kalau di lomba biasanya tiga setengah ya paling mudah-paling besar itu tiga setengah paling besar berarti yang paling kecil paling kecil dua setengah dua setengah itu mole termasuk remaja siap-siap makanya kita main di remaja aja untuk guangnya sendiri untuk yang remaja ini terbuat dari apa namanya buah apa bambu di bangku Oh bambu sementara kita pakai sampil kalau pakai penyalin sudah tidak bisa tidak memungkinkan memungkinkan nah mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau mengoder guangan bisa jimangku bisa-bisa Oke untuk jimangku nya bisa membuatkan guangan nanti sesuai harganya sesuai dari ukurannya iban ya biasanya guangannya dibuat dari buah ayu buah atau bambu apa semua jimangku jual eh semua komplit biasanya kalau udah penyalin sama bantai guangannya sama penyalin penyalinnya tiga biasanya penyalinnya tiga tiga itu apa gimana maksudnya kenapa tiga tuh gimana maksudnya ada patah lebih satu Oh gitu bonus berarti ya Bukannya ya bonus satu untuk ada garansi satu tahun Woi ada garansi satu tahun mungkin bisa dibocorkan dikit harganya mendekati berapa aja untuk ya kira-kira ukuran layang 4 meter lah itu selera gampang itu masalah harga bisa di bisa di bisa pakai bisa mahal tidak tidak terlalu murah tapi murah takutnya apa namanya suhunya marah-marah mungkin bisa disebutkan angka awalnya saja jimangku biar teman-teman tidak penasaran nih biasanya kalau 4 meter satu jutaan satu jutaan nah itu sudah garansi satu tahun kawan-kawan jadi untuk kalian yang hobi layangan dan BB yang bingung mencari guangan yang bagus berkualitas dan bergaransi kalian jangan bingung lagi kalian bisa langsung saja nanti hubungi jimangku nya ingat ya undagi dari banjir abian basi kuto bukan abian basi kapal dan yang lain-lain ya karena abian basi banyak ya di Bali jadi tentunya yang di kutai kawan-kawan ya untuk nomor telepon nanti kalian bisa cek di kolom deskripsi untuk jimangku nya dari kapan nih membuat layangan kalau buat layangan dari temurun-temurun dari kakek langsung menurunkan ilmunya ke saya Hai mantap dari kecil lah udah-udah SD 1 itu umur berapa jimangku 8 tahun 8 tahun lah sudah bisa membuat layang-layang ya kecil lah dari kecil lah jadi semuanya aja emangku bisa membuat ya mungkin ada memori tentang masa kecilnya aja dengan hobi layangannya kayaknya ini eh banyak kenangan ya masa lalu masa kecil banyak sekali waktu jual layangan juga pernah niput sama SCTV dulu kalau nggak salah ya sasir di nasional pertama kali itu udah lama itu SMP Sampai TV nasional eh nasional mencari aja ya untuk diliput ya untuk mungkin karena layang-layangnya bagus-bagus semua ya atau gimana hahaha itu sih tergantung tergantung siap sih senang ya tergantung sih gitu oke untuk siapa tahu teman-teman ada yang mau mengoder layangan BB itu aja emangku menerima odaran dari ukuran berapa sampai berapa kalau saya waktu belum kofit pernah bikin odaran layang 5 meter paling besar lebih kecil 4 meter kebanyakan sih di di guangan layangan lebih lebih enak begitu tapi lebih fokus ke guangan soalnya kalau penyalinnya jadinya yang order layangan nggak begitu yang dapat 123 fokus ke sebenarnya saya fokus di guangan aja sebenarnya Oke ya penyalinnya tapi berarti eh apabila ada yang mau mengoder layangan jika siap-siap kawan-kawan jadi untuk kalian yang hobi layangan jangan jangan ragu ya bisa telepon di bangku nanti harganya bisa dibicarakan melalui telepon pribadi ya jadi apabila ada yang mau ngoder di lima ke atas sanggup mantap sanggup ya untuk harga tentunya mengikuti besar layangannya kawan-kawan ya Oke jadi maku untuk mungkin pertanyaan yang terakhir kesan-kesannya di adik musim-musim kofit ini gimana di untuk melayangannya tetap atau gimana eh pada awal kofit saya op dua tahun pernah layangan sudah tidak bisa dilombakan lagi karena sewaktu penyakit virus kofit jadinya selama dua tahun ini saya diem dan enggak ada bikin apa cuma di rumah aja ya gitu setelah ini kofit ini berlalu sudah dua tahun jalan ya lagi betulan juga lomba sudah mulai sudah mulai ada pastungkarel lah sudah mulai bangkit lagi budaya balinya takutnya kan kalau ini dihilangkan budaya balinya ya benar-benar harus dilestarikan lah terus biar anak cucu kita tahu ini berubah di bali ini punya kreativitas yang hebat buat layangan itu siap-siap itu menjaga tradisi lah Oke biar tradisinya kita tidak punah ya jenombo ya betul 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 untuk mungkin yang terakhir kali lagi nih apabila ada yang dari luar Bali bisa nggak untuk mengoder layangan dan BB seperti ini Oh betulan sudah ada dari waktu ini dari Banyuwangi sudah ada Oh sudah pernah berarti ya pernah tapi layangan kecil nggak begitu besar renang kecilnya berapa meter tiga setengah Oh tiga setengah habis masih bisa keluar Bali berarti ya Oke mungkin untuk dari Angon yang di luar Bali yang ingin memiliki layangan BB khas Bali kalian jangan ragu bisa cek kolom deskripsi untuk mengetahui kontak dari Haji ngurah Mangku undagi dari layangan yang dibuat sekarang Oke mungkin pertanyaan saya cukup di sini aja ya 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 silahkan dilanjutkan lagi untuk kalian simak terus untuk pembuatan layangan ini sampai mengudara ya kawan-kawan ya supaya kalian bisa melihat kualitas dari pembuatan layangan BB yang dibuat oleh Haji Mangku dijamin top untuk bentuknya potongannya dan terbangnya untuk yang penasaran kalian bisa cek kembali layangan Raja Mina yang 8 meter kalian bisa lihat di sana untuk terbangnya mantap bro Oke mungkin untuk video kali ini saya akhiri ya nanti kita lanjut lagi di proses penungkupannya dan sampai tes terbangnya Oke sebelum kita tutup kita melihat beli Yogi dan Pak Haji membanggang ikan ayam ikan ayam apa daging ayam hehehe kan sapi ikan sapi oke terima kasih sudah menyimak video ini dan saya akhir video ini sampai ketemu lagi di video-video berikutnya tentunya di kreatif dan selanjutnya teman-tepuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!